Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Ya, jadi tadi disebut Pak Bambang Pacul, itu sekarang menjadi ketua pemenangan. Pemenangan, ya. DPP, PDI Perjuangan. Tadi disebut dengan ada Burustri Ningsih. Itu adalah Bupati Kebumen yang sangat luar biasa saat itu. Terus kemudian menjadi wakil gubernur. Dan tadi disebut juga Aryo Bimo. Itu adalah seniornya. Senior, senior ya. Seniornya Mas Ganjar. Yang sekarang menjadi anggota DPR RI dari fraksi BDI Perjuangan. Oli Dodo Kambe sekarang jadi gubernur selawasi utara. Selawasi utara. Jadi ini konca-konca ini gubernur. Jadi tidak pernah, pernah mimpi gak? Jadi artinya membayangkan gitu jadi gubernur gitu pernah mimpi gak? Enggak, suatu ketika ada temen wartawan saat itu pada saat saya jadi tim sukses capres. Akhirnya ya 2009 ya kalau gak salah ya. Waktu itu. Terus kemudian dari cerita itu temen tuh bertanya. Gue rapingin bu? Jadi bupati atau jadi gubernur? Oh, saya bilang gitu. Nah sekarang temen saya itu menjadi orang yang seringkali membantu saya menganalisis media begitu. Dan dia nyolek saya. Ingat gak waktu itu pertanyaan saya? Kamu gak pengen loh. Kamu gak pengen. Dan akhirnya sekarang kamu mengerjakan. Gimana rasanya? Ya agak berbeda tesnya dari legislatif ke eksekutif. Karena legislatif itu parley, parley itu bicara terus. Kalau legislatif itu eksekutif, eksekutif itu mengeksekusi terus. Halan rusak Mas. Bantuan sosial kemarin tau pandemi gak dapet. Sekarang ijazah ditahan. Orang gak bisa bayar rumah sakit. Wah, publikasi tapi. Ya tadi saya baca akun twitternya Mas Ganjar itu. Apa itu? Onok sing mengadu gak bayar. Apa namanya ijazahnya ditahan. Oh iya di Kelaten tadi. SMP itu ya? SMP. Terus kemudian sambatinang gubernur. Nah gitu itu bikin pihak ngatasi nih. Enggak gampang aja. Enggak dijawab aja. Diambil, disuruh gubernur. Kalau gak minta nomor telepon kepala sekolahnya tolong DM ke saya. Tak telepon tenang Mas. Sampai nalasannya nopo Pak. Sehingga saya itu belajar dari wali kota Solo. Pak Rudi itu. Pak Rudi itu ternyata dulu kegiatannya banyak ngambil ijazah karena banyak ditahan. Maka sekarang kalau, maaf ya, sekolahnya swasta bukan kewenangan saya kan. Kalau gak bisa, dinegosiasi gak bisa. Ya, kita bayarlah. Sudah gak bayar di wibay lah. Bayari. Oh bayari. Pribadi. Iya. Terus kemudian, kalau SMP kan kewenangannya di bupati wali kota ya Mas. Jadi makanya kemudian kita berikan kepada mereka. Tapi kalau gak bisa, ya sudah kita bayari. Pak boleh buat. Masa belajar dari Pak Rudi dulu itu iya. Oke apa Mas yang ditahan. Kejaksannya banyak Pak Gop gitu. Nah akhirnya sekarang SMA-SMK menjadi kewenangan provinsi Mas. Sekarang saya perintahkan, barang siapa? Ada kepala sekolah yang nahan, tak copot yang lain. Kasihkan semua ijazah. Untuk yang negeri. Untuk yang negeri. Nah yang swasta seringkali kita bicara, ya bagaimana, yayasan dan sebagainya. Ini ngatasinya gak sulit. Gitu aja. Kalau gak saya kadang-kadang saya lempar ke dinas bagaimana cara dinas menyelesaikan. Bisa loh Mas ternyata. Perintahnya gubernur, pokoknya besok diambil ijazahnya. Selesai. Ini memang gubernur yang tidak hanya ngurusi yang gede-gede. Yang cili-cili wargane. Bahkan sekarang dodolan. Dodolan. Bantu UKM, UKM becil. Bantu orang-orang keluarga yang sabi dodolan. Dengan lapak ganjar. Pak Cani apa sih lapak ganjar sih? Itu hashtag lapak ganjar itu di IG saya. Awalnya gini Mas. Saya bermain IG sebenarnya untuk chatting sama warga. Senang-senang cerita lucu-lucu. Promosi, mengeluh. Pokoknya macam-macam lah. Bisa berjengkerama dengan warga. Tapi kok lama-lama ternyata follower saya banyak. Maka teman-teman dari rumah saya ngomong. Pak Gop itu IG-nya sudah followernya sudah 3 juta loh Pak. Emang kenapa? Pak mau dimanfaatkan yang lain. Bapak kan cerita UMKM terus gak? Iya terus ngopo. Kenapa gak jualan Pak? Lu pilih cara nih. Pak masukin story aja Pak. Emang bisa? Yuk coba yuk. Nah ternyata Mas di tengah pandemi ini banyak orang punya produk bagus. Bisa membuat karya baik tapi tidak bisa jual. Pak, hashtagnya lapak ganjar aja Pak. Kita tes. Sudah ke-8. Minggu besok ini ke-9. Dan ternyata lumayan. Nah sebanyak orang laku sehingga saya ternyuh. Seorang Ari Lasso bisa membeli sambal peti sama sambal teri dari Blurow. Terus kemudian orang jual batik lurek dipakai buat masker-masker gitu ya. Dibuat ya kecil-kecil gini aja gitu. Ternyata mereka juga akan bisa menggerakkan ekonominya. Nah 350 persen. Walaupun gak ternyuh saya. Loh berarti saya bisa jualan. Nah sebenarnya ini kalau Mas Arief bilang tadi ya cerita kecil-kecil. Mas rakyat itu urusannya bukan cerita gede Mas. Rakyat itu ceritanya cerita kecil. Kapan bisa ngopi enak, ngobrol enak, bahagia, masalahnya selesai. Yang gede-gede soal policy. Gede-gede soal policy infrastructure. Itu kan yang ada duit gampang. Tapi memenangkan atau merespon hati dan perasaan rakyat ini kan yang paling rumit. Orang kan miso-miso juga Mas. Iya, iya. Berdura ceto, tak pilih. Orangnya wangi. Ya gitu-gitu kan. Nah ini buntuh sentuhan personal sehingga masalahnya selesai. Mas kalau masalahnya selesai, luar biasa. Luar biasa. Sehari gitu sampai ada berapa keluhan yang ditanggapin Mas. Sampai gak sempat ngitem. Iya, iya. Tapi setiap minggu selalu ada dashboard saya. Yang dibuat report weekly gitu ya. Sehingga saya tahu. Oh hari ini komplain banyak apa sih ini? Tentu selama pandemi ini. Apa komplain paling gede tau gak Mas? Semua ada hari ini. Gak dui kuopang. Gak dui pulsa. Gak punya pulsa. Gak punya handphone gawe. Gak punya medsos. Guru ini jelai. Wasik tugas pola-pola terus. Gak dui perasaan katanya. Ya bang saya kayak gitu lah. Tapi ya. Karena itu pernah ngamuk-ngamuk di awal soal guru yang ngasih kerjaan banyak. Gak ngamuk sih. Guru, pak guru. Nyenengan itu jangan kasih tugas terus. Ini siswanya stres terus. Kreatif-kreatif lah. Setelah muridnya suruh nge-vlog. Nge-vlog kan kegiatan yang asik buat anak sekarang. Ya, ya. Sebutkan cara kita agar badan ini kuat. Sehat. Imun. Coba apa? Olahraga. Bagus. Coba besok pagi kamu vlog olahragamu apa. Selesai. Vitamin C. Oke. Coba sebutkan makanan buah-buahan yang mengandung vitamin C di dapurnya ibu. Mau vlog aja. Ini saya di dapur ibu saya. Kan asik. Itu pasti akan menemukan. Jangan wangel-wangel terus. Anak guru yang mengikuti. Ada. Nah, ternyata saya ketemu guru. Pernah saya podcast begini. Dan kemudian gurunya cerita. Oh, kalau saya guru bahasa Jawa, pak. Saya kaitkan dengan ini. Dan mereka tak suruh cerita. Storytelling. Ada. Dan guru yang masih kuaku ya ada. Dan kemudian muncul guru-guru hebat. Guru-guru pintar. Mulai buat animasi. Komek. Komek kecil. Kamu isi kalimatnya. Dengan belajar fisika. Belajar kimia. Belajar bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Dan itu ternyata membuat anak-anak menarik. Ya, tentu belum semuanya bisa berjalan sih. Mas kembali ke mula lah ini. Enggak dulu jaman. Omai Mas Ganjar itu. Nang. Sukaraja. Eh, sorry. Purbalingga. Purbalingga. Enggak rumah asli. Itu setelah married saya. Setelah married. Ya, bukan yang asal. Asalnya di Kutuarjo, bapak-ibu. Kutuarjo itu di kota. Di kota. Berarti sering melewatin. Ngelewatin pendopo kabupaten. Atau apa gitu. Kutuarjo ke Purbaljo 10 kilo. Jarang. Oh, enggak. Masih jauh ya. Jarang. Ya, karena saya cinta begini. Kadang-kadang kita ini punya imajinasi. Ketika melewati sesuatu. Saya di situ gitu ya. Misalnya saya dulu kecil gitu. Di belitar lewat kota gitu. Aku wong deso. Nang kota. Dalam-dalam lewat pendopo. Wah, iya rasanya. Tinggal nangkono ya. Nah, ingin kerasain. Kadang-kadang ingin begitu. Nah, cuman kelakonnya itu kan tidak pasti. Itu kan gue sedalah ya kan. Saya sempat kelakon nang Surabaya aja. Kalian terasain. Kalau Mas Ganjar pernah gak gitu-gitu ya kan. Enggak Mas. Enggak pernah ya. Enggak. Ngimpinya itu ratakan Mas. Ngimpi pada jabatan tinggi ratakan. Orang tua saya polisi. Pangkatnya juga tidak tinggi. Ibu saya di. Lebih banyak membantu keluarga di rumah. Pendapatan juga kecil. Barat lah kira-kira. Enggak sanggup Mas. Bayang-bayang tapi saya rasa sanggup. Ya, tapi mungkin itu dua orang tua ya. Mungkin dua orang tua sehingga kita berjalan. Jadi gak ngimpi. Masih ada Bapak Ibu ya. Sudah kepundut semuanya. Yatim, piatu. Yatim, piatu. Sehingga kalau mau kasih bantuan boleh. Mas. Ini loh Mas. Mas Ganjar ini kan baru 51 tahun. Saya udah 56 tahun. Tapi kemudian rambutih kan menang aku. Aku seiring. Iya, luar biasa. Sejak kapan Mas rambutih-putih Mas? SMA. Loh? SMA itu sudah ubanan. Tapi sidik. Banan Sidik, kuliah tambah gitu kan. Tapi masih dikit-dikit lah. Terus kemudian 2004 saya di DPR. Mulai agak banyak. Mergoh mikirun kah? Enggak sih. Ya mergoh kawan bayi. Periode kedua tambah banyak. Itu jadi gubernur semua. Tapi anu Mas, seluruh keluarga. Oh gitu. Oh genetik. Genetik. Bapak saya, kakak saya, semua. Dan hampir semua rata-rata di Semir. Maka orang nanya Mas. Mas Ganjar kok rambutnya gak di Semir gitu. Semirin tak minggu. Semirin sepatu. Original, original. Terus sekarang lebih saksi kalau kemudian pakai putih. Anu aja Mas. Semales nyemir aja. Nyemir itu apa sih gitu. Apa sih pentingnya. Apa bedanya rambut ini rambut ini? Rambut ini rambut ini. Apa masak kemen gitu sih rambut ini. Biarkan aja. Mas. Mas, saya itu mengenal banyak gubernur. Saya mengenal banyak pejabat. Tapi kemudian Mas Ganjar ini kan. Menurut saya kok relax. Santai. Meskipun kemudian hasilnya terlihat. Misalnya Jawa Tengah. Saya kan tiap saat kan ke Jawa Tengah. Melalui jalan-jalan Jawa Tengah. Karena mertua saya Jawa Tengah. Nah kita lihat persis lah perkembangannya itu. Kok bisa gitu. Membangun Jawa Tengah dengan relax gitu. Ya boy. Pertanyaan masalah ini bagus. Jadi saya melihat memang gini. Psikologisnya kita pelajari ya. Dari tahun ke tahun. Itu kok Jawa Tengah pasti dipimpin tentara. Pasti sepuh. Apakah mereka hebat? Hebat banget. Hebat banget. Tapi kan jaman berubah dan bergerak Mas. Sehingga saya nemu era. Jamannya. Yaitu kekinian. Anak-anak kekinian itu gak bisa Mas. Masuk lihat Ganjar pakai safari. Gak lucu. Gak lucu ya. Pakai kaos, pakai jeans. Itu lebih rila. Kalau pakai kaos, pakai jeans itu boleh disentuh Mas. Tapi kalau safari itu mau nyentuh aja. Wah itu pengamalnya banyak ya. Satpol PP-nya banyak. Beri maksudnya ke wandel-kandel. Melototnya matanya gitu. Nah, saya riset. Saya riset pada saat awal. Kok pakai riset? Pakai riset. Sebelum Bilkada atau? Jauh sebelum Bilkada. Apa sih isunya Jawa Tengah? Satu, korupsi. Dua, biasa janji politik tidak ditepati. Maka muncul tagline saya, boton korupsi, boton ngakusi. Itu pakai riset. Teman-teman partai menyiapkan, konsultan menyiapkan. Ketemulah itu. Terus saya tanya masyarakat, apa problemnya setelah itu? Infrastruktur. Jalan rusak. Kiri Gazi gitu. Terus apa lagi? Ya lainnya pendidikan, kesehatan, macem-macem. Tapi setelah integritas layanan publik, itu infrastruktur nomor satu. Maka tiga tahun pertama, saya naikkan anggaran menjadi 300 persen. Infrastruktur. Dandani dalan sama Kiri Gazi. Dulu itu kalau dari Jawa Barat, turwey. Gludak-gludak Jawa Tengah Cilacap. Kalau dari Jawa Timur sama, gludak-gludak Kragen, gludak-gludak Monogiri, gludak-gludak Kerembang. Itu selalu diomongkan. Petakan. Jalan kabupaten, jalan desa, jalan provinsi, jalan pusat. Petakan semua. Oke kalau gitu, jalan provinsi kita bereskan. Ternyata cukup waktu tiga tahun saja. Yang relatif bisa menyelesaikan. Nah ternyata, saya mendapatkan masukan dari staff provinsi, ASN-ASN yang hebat ini, mengatakan, Pak, dicormawan Pak. Nek aspal lagi. Gudol terus nih. Jalan mungkin dimplok aspal kali kontraktori. Pokoknya ngomongannya kasar. Sekarang sampai dihitung. Dihitung lah. Blah-blah-blah-blah-blah. Begitu tidak dihitung. Akhirnya ketemu. Oke. Taruh, sekian, beres. Kita eksekusi. Der, 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 der. Ya secaranya begitu. Alhamdulillah sekarang mulai baik. Kawan-kawan Bupati Wali Kota ikut. Tuan Mbak Banter. Dana desa masuk. Tuan Mbak Banter lagi gitu kan. Sehingga wajahnya lumayan. Nah yang secara nasional saya bicara. Dilahirlah ketemu Menteri PU-nya rock and roll, Pak Basuki. Itu gak pakai sungkem-sungkeman, gak pakai suan-suanan, SMS, WA. Eh SMS gak bisa WA. Karena Pak Basuki gak punya WA. Pakai SMS terus beres. Dan punnya jadul. Dan punnya jadul. Terus jawabannya gini. Mas ini gimana Mas Menteri? Jalan ku bodol. Siap bos. Pak Basuki mesti gitu. Dan itu Membuat kita relax itu tadi. Makanya saya bilang ya. Jika tegang-tegang. Terus tegang-tegang masalah ya beres gitu ya. Sekarang kita relax. Sedikit bercanda. Tapi beres. Mungkin itu membuat masyarakat dapat berhukum. Tadi Pak Menteri, Pak Basuki itu Menteri PUPR. Yang kemudian seniornya Mas Gandar juga di UGM. Yang kemudian itu menangani infrastruktur. Orangnya memang nge-pop. Nge-pop. Nge-rock. Nge-rock lah. Jadi cocok lah karu sama ini. Cocok lah. Nah. Mas Gandar ini juga sangat relax sekali. Saya selalu suka Kaos-kaosnya yang Pake kata-kata yang unik-unik. Termasuk ini. Coba Mas. Dipake Mas. Kau gak tau asik sekali itu lucu nih. Produksi mana? Ini kita pesen waktu itu. Nanti ya pesennya. Saya lupa. Di Jakarta kalau gak salah. Saya nemunya kalau gak salah di di marketplace juga kok. Saya bisa buat ini loh. Gitu. Saya buat. Tapi kok persis anunya. Jadi. Jadi wajah saya. Ini wajah saya dipotong. Hidung ke bawah gitu kan. Sehingga ini sebenarnya ada filosofinya Mas. Kalau orang minta foto saya. Pak Gandar buka dong maskernya. Orangnya. Kok hidungmu muncrat. Terus pun abangmu mambu. Wuruh sikatan tau gitu. Maka kalau kamu pengen dapet wajah original. Tapi kita tetap menjaga protokol. Nah saya gini. Nah dengan gini kan wajah saya asli. Fotonya jarak jauh tau. Tapi tetap ditutup. Saya juga mendapat filosofinya dari wali kota Solo itu. Dia pake kumis. Terus kemudian dia cetak. Terus kemudian dengan dia cetak. Ini untuk nyeneng ke customer. Customernya rakyat. Gandar pake dong gitu. Foto dong. Tapi buka dong maskernya. Gak bisa. Terlalu deket gak boleh. Terus saya cetak yang mingkem. Yang guyu sidik. Sama yang guyu ngakak. Ya biar itu judul-judul. Jadi ya itu pantas kan karena sebagai pejabat, sebagai gubernur selalu mengingatkan warga untuk pake masker disiplin. Nah kalau gubernurnya gak pake masker kan gak pake masker. Sekarang kalau di Jawa Tengah, gubernur ASN, Pemprov gak pake masker mas, bisa didenda 500 ribu. Oh. Ya, saya buat pergub. Oh pergub itu? Pergub. Sudah berlangsung? Sudah. Sudah ada yang didenda? Belum. Karena baru kemarin saya tekan gitu. Nah artinya, kita boleh menghukum masyarakat. Satu-satunya boleh ganas-ganas. Tapi kita sendiri bagaimana? Jangan sampai kita menghakimi rakyat, tapi kita sendiri, BK Sak Gelemil Deli Dewi kan gak bisa. Tapi kenapa nilainya Pemprov dulu? Karena saya mau kasih contoh dulu. Bisa gak kita disiplin? Ya tidak ada klaster provinsi. Itu aja. Terus sekarang gimana menggerakkan ekonomi ini mas? Setelah pandemi, khusus untuk Jawa Tengah lah. Yang dilakukan apa? Ya ada beberapa yang kita minta untuk dibaca orang luar. Maka pakar ekonomi kita undang. Dari UNDIP, dari Sugiyo Pranoto, dari UGM kita undang. Tolong dong di-capture ekonomi Jawa Tengah seperti apa. Ternyata sama dengan BPS. Pertama, pariwisata berhubungan ya. Dan turunannya ini maiz, macem-macem, hiburan itu pasti kena. Lalu baru perdagangan. Jasa, mulai pada rontok-rontok. Yang naik-naik, ya telekomunikasi itu naik. Dari sini kemudian kita petakan, Lalu UMKM, mas. Maka pada saat itu gimana ya? Begitu mara terkena, saat itu sudah saya hitung, Cepat kita keluarkan duit. Maka ketika masker masih mahal, mas. Uang udah kurang ajar, ngedol masker, larang-larang. Gak ada, weh. Gitu. Itu gak, weh. Gerak no orang jadi masker, ya. Sekarang, sampai enggak kasih uang 10 miliar. Bagi semua, UMKM, penyandang disabilitas. Gak ada masker. Dibalikkan kepada kita, kita bagi kepada masyarakat. Diikuti kabupaten kota. Maksudnya saya iseng hitam. Sekarang kira-kira produksi dari kawan-kawannya sudah 37 sekian juta. Yang tercatat oleh kita. Itu belum yang dari luar. Jadi artinya sebenarnya masyarakat itu lebih banyak sudah punya masker. Sekarang tinggal ngajari kapan kamu pakai, bagaimana cara pakai, dan seterusnya. Nah, ini pertanyaan menggerakkan ekonomi. Terus kemudian yang jualan kopi, jualan gedang goreng, dan sebagainya. Saya gimana, Pak? Diastimulus. Sekitar 32 miliar kemarin. Coba dibangun. Mulai, Mas. Mereka bisa membuat. Tapi ngedulih, itu yang kemudian lapak ganjar itu. Penginspirasi. Yuk kita jualin. Ada Sadiwa Market, itu marketplace. Di dinas kooperasi kita, UMKM, curu jual. Terus kemudian ya ada insentif pusat kan. Restorisasi hutan, kita dampingi. Terus kemudian dari Pak Presiden juga ada bantuan-bantuan seperti kartu prakerja. Sekarang ada subsidi, macem-macem ya. Itu kita bantu. Itu kita gerakkan. Dan investasi mulai kita panggil lagi. Nah kemudian tiga inilah yang kemudian menjadi prioritas kita. Yuk, daerah-daerah yang sudah mulai putih, cenderung hijau, gitu. Kita buka pelan-pelan. Terusnya pariwisata. Terbatas, strik, dan kemudian kita kawal. Kalau nekat, yuk kita tutup lagi. Nah itu untuk menggerakkan ekonomi. Dan memang kita ngajak untuk mereka bermigrasi dari cara berdagang yang konvensional menjadi digital. Maka saya punya co-working space, namanya hetero space. Laku sampai esok masih. Dia counseling keuangan, counseling marketing online, dia counseling apa namanya packaging gitu ya. Ternyata itu menarik buat anak-anak. Dan anak-anak muda ternyata. Yang mengelola langsung provinsi atau? Kita hanya fasilitasi yang ngelola anak-anak muda. Pokoknya urusan. Pokoknya anak-anak masalah lapor aku. Tapi urusan. Nah itu mereka sudah mulai praktek-praktek dan punya jejaring. Bahkan dulu belajarnya malah ada yang dari Surabaya, dari Depok, dari Bokor, dari Bali gitu ya. Mereka berbagi. Disamping anak-anak Semarang, Solo, Prokerto gitu-gitu. Kalau Pak Ganjar tadi dianggap berhasil, ada pikiran gak itu ditransformasi atau dijadikan menjadi marketplace? Sudah ada usulan. Aku ini diterusin ya, terus ya opo. Jadi marketplace, kamu datang berapa ribu. Kamu tanyain feedback-nya kira-kira dengan adennya ini seberapa. Nanti kalau iya kita promote. Anggap aja lah mas, sampai nanti minggu besok itu hari ke-9 begitu. Kali ke-9 begitu, mudah-mudahan ada yang signifikan. Kalau nanti grafiknya signifikan, saya bilang ada gak yang mau ngelola? Harus gitu juga. Kalau gak konsisten gak bisa. Tapi minimal ya, marketing gratis-gratisan lah. Memanfaatkan follower yang banyak itu, bagusnya juga. Jadi Pak Ganjar itu sebetulnya instastory di Instagram. Akunnya Pak Ganjar. Yang itu, apa namanya Pak Ganjar meng-endorse. Produknya, produk rumah tangga, produk orang-orang, makanan, macem-macem. Dan kemudian itu ternyata menghasilkan sesuatu yang baik. Mas, aku itu pernah dapat cerita, kalau dulu begitu lulus dari Fakultas Hukum UGM, Tampirah sih? 95 saya meninggalkan Jogja. 95, terus ke Jakarta. Jakarta. Katanya dulu itu Jakarta, Soro gitu ya. Waktu awal-awal cari pekerjaan-pekerjaan gitu. Loh kan, apa ya? Sisa-sisa Soro kan masih ada di wajah saya tuh ini. Kelihatan gak? Kuru, wanen, welek. Jadi, diajak oleh senior saya, namanya Mas Eko sama Mbak Jipeng. Terus saya numpang di rumahnya di Depok. Terus diajak ngayal kantor. Kemudian ini kita jual pakar. Waktu itu Pak Jamaludin Ancok sama Pak Cacuk Sudaryanto. Ini orang-orang yang tidak pernah lupa. Karena dia yang mengajari saya langsung. Pak Cacuk Telkom dulu. Telkom, setelah pension dari Telkom. Ya, Pak Cacuk itu dulu CEO, Direktur Utama PT Telkom. Yang hebat, yang kemudian mentransformasi Telkom hingga seperti sekarang. Kemudian ada Pak Jamaludin Ancok, itu Profesor. Jamaludin Ancok itu dosen psikologi. Psikolog dari UGM Jika. Ya, itu. Saya belajar. Oh, yang bawa di tempat dia kerjanya? Enggak. Ya, jadi dua senior saya, Mbak Jibeng sama Mas Eo ini, apa namanya, buat usaha. Terus dulu ada Pak Mokhtar. Pak Mokhtar itu sekwapres, saya masih ingat semua. Beliau investasi sama Buruk Mini, Kusumastuti, Jenderal Polisi. Nah, mereka yang membantu, ya karena ini putra-putranya beliau. Terus kemudian, saya nunet jadi tukang. Sehingga nyewo kantor di depan, di Tanah Abang Tiga. Terus kemudian kita masang asin, dan-dan. Nukang Mas. Nukang. Terus ada kantor konsultan disitu, aku nge-nger disitu. Nge-nger di UPNI disitu, sampai setahun. Terus kemudian, saya kos sendiri, ya merasakan tantangan Jakarta. Itu saya sebenarnya kenalan. Sampai suatu ketika, tiba-tiba seseorang menelpon saya, dan dia mengaku namanya Cornelis Lee. Oh. Dan itulah yang kemudian, saya bisa diminta untuk bicara, untuk mengenang Mas Connie, itu orang sebenarnya menarik saya ke politik. Ya, Cornelis Lee itu Profesor Dr. Cornelis Lee, yang baru saja meninggal. Jadi ini senior saya juga, bukan senior, kawan lah, saya hampir-hampir seangkatan. Tapi ini orang hebat sekali. Saya sangat kagum. Ini orang dari Kupang, tokoh GMNI, kemudian sesepuhnya GMKI juga, Kristen Katolik. Tapi kemudian dekat sekali dengan aktivis-aktivis muslim, dan pertemannya luar biasa. Oh, jenis secara politik sebetulnya di diri Mas Connie ya? Iya, karena Mas Connie itu tiba-tiba telepon, beliau masih di kantor Setwa Press, sudah ini PDI mau buat dikelat, kamu harus ikut. Masa anak GMNI gak ikut? Ayo ikutlah, biar kita jalan. Itu saya rayuan pertama yang maut gitu. Dan setelah itu terus jadi calab, jadi anggota dewan. Sampai sebelum beliau meninggal itu, masih sempat kontak saya, pengen ketemu. Itu hutang yang akhirnya kami tidak bertemu, saya doakanlah, dan mudah-mudahan Kusnul Khotima. Jadi itu yang, gitu ceritanya. Iya. Oke Mas Ganjar, ada pesan khusus untuk, ya kita ini ngopi bareng, terus kemudian untuk anak-anak muda, Dawa Timur. Semua yang suka dengerin, baca berita-berita dari ngopi bareng, ngopi bareng ini menarik, menembus ruang-ruang kosong, yang memang belum pernah terisi sih. Maka politik medianya menjadi baru, menjadi unik, menjadi menarik, menumbuhkan otimisme, dan selalu ada jalan keluar. Ini tidak hanya orang Surabaya dan Jawa Timur, orang Jawa Tengah juga baca. Dan orang se-Indonesia, dan ini World Wide Web, gitu ya. Jadi betul-betul gede, gitu ya. Baca terus, ikuti terus, kita akan mencerdaskan. Makasih Mas Ganjar. Sama-sama. Makasih. Jadi, saya belajar banyak dari Mas Ganjar, ini bagaimana menjadi politisi yang relax, kemudian politisi yang tidak metenteng, kan masih banyak juga politisi yang metenteng. Nah, menjadi pejabat yang kemudian dekat dengan warganya, yang ngopeni, yang jilik-jilik juga, dan menurut saya, dan menurut saya dari hati. Ada satu yang sebetulnya saya ingin tanyakan, lupa. Kok suka sepedaan, Pak? Kok suka sepedaan, ya? Ya, banyak suka, Mas. Alesannya doi, Mas. Lari juga gak kuat. Jalan kakiuk kurang cepat, gitu ya. Dulu saya ketua Mapala, loh Mas. Oh. Jadi suka yang menantang sebenarnya. Tapi tambah tua, gitu ya, sepeda itu lebih asik. Mapala itu klub pecinta alam. Iya. Nah, istri kan juga, ya? Iya. Gubernur. Kita kelompok suami istri Gwes. Gitu Mas Arief. Oke, Mas Ganjar, terima kasih ke Lali. Yuk. Kedatangannya ke sini, ini luar biasa, bagi kami, dan mudah-mudahan sukses terus. Amin, amin, amin. Dan tetap dekat dengan warga. Amin, makasih, sukses terus, ngopi bareng. Bailu. Baik, faik. Baik. selamat menikmati selamat menikmati